Intro Akibat kemarau yang berkepanjangan, 300 hektare lahan sawah di desa Tambak Sumur, Kecematan Tirta Jaya, Paraung, Jawa Barat, sudah tak bisa ditanami pagi lagi selama berbulan-bulan. Karena sawah yang kering karena lama tak tersentuh, air ini pun akhirnya ditumbuh di tanaman bulma, seperti rumput yang tahan terhadap panas dan minimnya air. Selama berbulan-bulan itu, petani sengaja tak menanam padi karena risiko gagal tanamnya tinggi lantaran pasokan air yang minim bahkan tak ada. Nampak seluruh air pun kering, tak teraliri air akibat kemarau panjang ini. Kepala desa Tambak Sumur, Amin Sugianto, berharap pemerintah kebupaten Karawang segera turun tangan mengatasi kekeringan ekstrim ini. Pasalnya kekeringan ini sudah berlangsung hampir satu tahun, sehingga petani tak bisa menanam padi. Akibat kemarau tersebut, petani sudah merugi sekitar 3 miliar rupiah. Itupun juga dihitung dari keuntungan paling kecil per hektarnya. Ya penyebabnya akibat normalisasi itu saluran airnya tersumbat, makanya para petani desa Tambak Sumur ini perlu normalisasi. Satu, yang kedua perlu tambak limpas karena dekat dengan air laut. Yang ketiga untuk pengen bantuan pompa air yang 8 pk. Makanya ini kan dusun Jati Mulia, bloknya blok bulimetok. Sebelumnya kecematan Tirta Jaya juga diserang oleh hemat tikus. Ribuan bahkan jutaan tikus ini mengekspansi beberapa desa di kecematan, hingga masuk ke fasilitas umum dan rumah-rumah warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Rusna Bahreisi melaporkan.